Salah lembaga dakwah Islam Indonesia Kota Bandung menggelar Musyawarah Daerah atau MUSDA ke-7 guna melakukan pemilihan pengurus LDII Kota Bandung periode 2019-2024. Dalam MUSDA kali ini, LDII berkomitmen meningkatkan sinergitasnya bersama pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi misi Kota Bandung menjadi kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Untuk menjalankan visi misi organisasi yang berdasarkan undang-undang, DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung menggelar Musyawarah Daerah MUSDA ke-7 dengan agenda pemilihan pengurus LDII periode 2019-2024 di salah satu hotel di Kota Bandung Sabtu siang. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel secara resmi membuka kegiatan MUSDA ke-7 DPD LDII Kota Bandung. Ini harapan kami dengan nanti akan terbentuknya ke pengurusan yang baru akan lebih memberikan warna untuk Kota Bandung khususnya. Itu selebihnya buat masyarakat pada umumnya di Kota Bandung dalam rangka mencapai visi-visi Kota Bandung yang kita cintai ini. Salonnya ada berapa Pak? Salonnya sampai se... Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Pak Wali dalam sambutannya tadi itu, program-program Kota Bandung ini akan kita serap untuk menjadi bagian program dari LDI, memperkuat program yang ada di Kota Bandung. Jadi, kita akan saling bersinergi, akan saling membantu secara berkesinambungan dalam hal seluruh program di Kota Bandung ini. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah daerah atau masyarakat umumnya akan kita bantu sepenuhnya. Seluruh program yang ada di Kota Bandung. Selain mengagenakan pemilihan pengurus LDI Kota Bandung periode 2019-2024, dalam musda kali ini, LDI Kota Bandung berkomitmen memberikan kontribusinya berupa kerja nyata kepada pemerintah dan masyarakat. LDI dan pemerintah Kota Bandung berkomitmen meningkatkan sinergitas yang guna mencapai visi misi, menciptakan Kota Bandung menjadi kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Ya, kalau kita bisa fokus kerjasama, kolaborasi semua sekunder di Kota Bandung ini, termasuk dalam lada LDII, saya berharap ya, semua program yang ada di Kota Bandung bisa terkolaborasikan. Di antaranya, tadi yang sudah bagus, tadi tentang Kang Fisman. Bang Sampah juga. Bang Sampah, Alhamdulillah ya. Bang Sampah itu bagian dari Kang Fisman Pak, insyaAllah ya. Saya berharap mudah-mudahan. Diharapkan dengan terpilihnya kepengurusan baru di LDII Kota Bandung, peran Ormas Islam sebagai juru tombak dakwah terhadap masyarakat dapat mampu menciptakan kesejahteraan, kenyamanan, serta ketentraman di tengah masyarakat Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!